Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah pasti semuanya baik-baik semua ya Nah kita akan melanjutkan pembelajaran yang dari pertemuan sebelumnya Sudah siap semuanya? Mari kita ikuti pembelajaran kali ini Pembelajaran Daring Online kelas 5 Tema 5, Ekosistem Subtema 3, Keseimbangan Ekosistem Kita lanjutkan lagi ke pembelajaran yang keempat Mayu membaca Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris Letak geografi Indonesia sangat menguntungkan Karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia Terletak di antara samudera India dan samudera pasifik Serta penua Asia dan juga penua Australia Sejak dahulu kalah Indonesia tidak pernah sepi Khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain Tidak hanya itu Sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial Data Food and Agriculture Organization F.A.O. 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk lembut laut dan puna Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah China Beragam produk unggulan berikanan tersebut seperti seluruh wilayah Nusantara Sentral produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat Dengan kepiting tersebut di Jawa, Sumatera dan juga Kalimantan Penghasil utama rumut laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Sementara itu, kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku dan Sulawesi Utara Dari angka ini, hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak Karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris Indonesia sejak jauh lalu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subun Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi dan tebu Merupakan beberapa contoh dari segi yang banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar Diekspor itu artinya dikirim ke luar negeri Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala dan vanili Merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kejagaan segenar bangsa Indonesia Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian saat ini Jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi Menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa Karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah Terutama terpisah oleh perairan Karena Indonesia merupakan negara pulauan Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi Menuan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik Untuk memudah dan mempercepat pemindahan manusia dan barang Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan mode angkutan Seperti kata api, transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpilihan penduduk antar pulau Kalau sistem transportasi udara, contohnya jika diri sejati dan dibangun bahan darat terbesar Lani, negara kita memang hebat ya, Din Semua yang diperlukan oleh warga negaranya ada Udin menjawab Aku setuju dengan Mulan Negara kita punya segalanya Maka kecairan sedari dulu banyak bangsa yang memanfaatkan dan mengambil kayaan bangsa kita ya Lani menjawab Betul, Din Benuh sekali para pemimpin bangsa kita menyadari hal itu Mereka bersepakat memelindungi bangsa kita dari segala macam perpecahan Mereka menyakinkan seluruh warga negara bahwa semua kayaan alam dan kegiatan ekonomi di Indonesia ini harus memberikan manfaat kepada seluruh warga negara Udin menjawab lagi Wah, hebat sekali kamu Dari mana kamu tahu itu semua itu Lani menjawab Baca dong Nih ada artikelnya Ayo membaca Wawasan Nusantara Apa aja ini nanti yang perlu kita bahas Wilayah Negara Keselatan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI itu terbentang luas dari Sabang sampai Merauke NKRI terdiri atas jajaran pulau yang digelilingi oleh laut besar dan kecil Wilayah Indonesia merupakan perpaduan tunggal antara darat, laut, dan udara berserta sentuh kayaan alamnya Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada Forum Internasional dalam bentuk Deklarasi Juhanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara diatasnya yang mengilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dibisah-pisahkan dan merupakan negara Nusantara Pemahaman tentang keberadaan Nusantara besar dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa Oleh karenanya, perletapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar hal luar negara Sebenarnya di BHN itu mengenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara Wawasan Nusantara atau wasantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Panyasila dan berdasarkan undang-undang dasar 1945 Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan memperkerat rasa kesatuan, persatuan, dan senasis penganggungan kepada seluruh rakyat Indonesia Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebenekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan budaya ekonomi, serta pertahanan dan keamanan Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mencakup hal-hal berikut Ada tiga macam ya Semua kayaan yang terhebat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa Kebutuhan untuk perluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang di seluruh wilayah di Indonesia Tanpa meninggalkan kira khas yang dimiliki oleh setiap daerah dan upaya pengembangan kehidupan ekonominya Dan yang ketiga, kehidupan ekonomi yang di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi Yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya untuk kemahmuran rakyat Refleksi Apa yang sudah aku pahami? Pada pelajaran kali ini kita mempelajari tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim Dan juga negara agraris Yang kedua, kita mempelajari tentang wasantara Wawasan-usantara Sebagai bahan pelajaran kalian, silahkan kalian untuk mengerjakan LKS-nya pada latihan pembelajaran 4 Alaman 78 Tidak usah dikumpulkan Nah, jangan lupa kritik syarat dan masukannya Agar bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran ke depannya lagi Sekian dari pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Kita semangat belajar, jangan lupa raga Nanti saya berdoa dan juga selalu patuhi nasihat kedua orang tua Itulah tadi pembelajaran kali ini Semoga dari situ kalian bisa memetik materi yang penting Yang bisa kalian implementasikan pada kegiatan sehari-hari Sekian dulu pembelajaran kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh